Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo dilahirkan di Jakarta 17 Oktober 1951. Sang ayah, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang pakar ekonomi di era Presiden Soekarno. Sang ibu adalah Dora Mari Sigar. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan bernama Bintia Ningsih dan Mairani Ekowati, serta seorang adik laki-laki, Hasim Joyo Hadikusumo. Pada usia lima tahun, Prabowo mulai bersekolah di Sekolah Sumbansi, Jakarta. Selanjutnya, Prabowo berpindah-pindah sekolah di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Swiss, dan terakhir menyelesaikan pendidikan menengah di The American School London, Inggris pada 1969. Hingga akhirnya, kembali ke Indonesia. Pada tahun 1970, Prabowo mendaftarkan diri ke Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 1974. Prabowo kemudian melanjutkan pendidikan militernya di The Military Free Fall School John F. Kennedy Special Warfare Center and School dan Special Force Officer Fort Benning, Amerika Serikat pada tahun 1981. Ia juga melanjutkan pendidikan anti-teror di Grand School Group 9, Jerman Barat. Kembali ke Indonesia, Prabowo menikahi Siti Hediati Hariyadi Soeharto atau Titi Soeharto pada 8 Mei 1983. Titi merupakan anak keempat dari Presiden Soeharto. Dari pernikahan tersebut, Prabowo dan Titi dikarunyai seorang putra, yaitu Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Hedi Prasetyo pada tahun 1984. Karir militer Prabowo terus meningkat. Pada tahun 1995, ia diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan Pakat Mayor Jenderal. Tiga tahun kemudian, Maret 1998, Prabowo dilantik sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangostrad. Setelah Soeharto lengser dari Jabatan Presiden pada Mei 1998, Prabowo kemudian dimutasi menjadi Komandan Sekolah Staff dan Komando ABRI. Pernikahan Prabowo dan Titi Soeharto berakhir ketika memutuskan berpisah pada tahun 1998. Perjalanan politik Prabowo-Subianto dimulai pada 2004 ketika bergabung dengan Partai Golkar dan mengikuti konvensi calon presiden. Pada 9 Mei 2008, Prabowo-Subianto memutuskan masuk ke Bursa Pilpres 2009 menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri yang didukung Gerindra, PDIP, dan beberapa partai lainnya. Pasangan Megawati dan Prabowo kalah dari pasangan SBE dan Budiono yang melanjutkan masa pemerintahannya pada 2009 hingga 2014. Prabowo mencalonkan diri kembali sebagai presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Pencalonan keduanya kembali menelan kekalahan dari pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Prabowo kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno. Prabowo-Sandiaga kalah melawan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang menjabat pada periode 2019-2024. Pada 23 Oktober 2019, Prabowo ditunjuk dan dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri Pertahanan Triode 2019-2024. Momentum politik 2024 akhirnya mencapai puncaknya. Rasakan hitung cepat dari hampir semua lembaga survei, sudah bisa dipastikan bahwa Indonesia akan memiliki presiden-wakil presiden baru rasa lama untuk 5 tahun ke depan, tahun 2024 hingga 2009, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka.